Kalian pernah dengar, main bola dengan hanya satu kaki? Justru ini menariknya, timnas Indonesia lolos piala dunia sepak bola amputasi, dilepas dalam sunyi, pulang bawa prestasi. Tiga tahun yang lalu, yang namanya Muhammad Siddiq Bashiri atau Bahir, yang bermimpi untuk bisa berlagadi ajang sepak bola internasional. Kini, Bahir berhasil mengwujudkan mimpi itu. Bahir merupakan salah satu punggawa yang berhasil membawa tim nasional sepak bola amputasi untuk pertama kalinya lolos ke piala dunia tahun 2022 yang akan digelar di Turki pada Oktober. Jadi kita nantikan mereka untuk berlagadi internasional. Pada Rabu, Bahir dan rekan-rekan pada tanggal 30 bulan 3 kemarin, satu timnya unjuk gigi dalam laga uji coba melawan tim dari komunitas non-distabilitas di Jakarta. Di tengah lapangan hijau, Bahir tampak lincah, menggocek, menggoper, menendang bola meski dengan satu kaki. Dia menggunakan dua tongkat sebagai penopangnya ketika berlari, begitu pula dengan rekan-rekan setimnya. Jadi ini kita dukung yuk Timnas Indonesia Amputasi ini untuk berlagak di Turki. Semoga mereka berhasil untuk menjadi piala dunia untuk destabilitas. Yuk mari kita doakan. Terima kasih. Selamat menikmati.